Engkau bukanlah segalaku Bukan tempat tu, hentikan langkahku Usai sudah, semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Terus melangkah, melupakanmu Lelah hati, perhatikan sikapmu Jalan pikiranmu buat ku ragu Tak mungkin ini tetap bertahan Perlahan mimpi terasa mendanggu Kucoba untuk terus menjauh Perlahan hatiku terbelanggu Kucoba untuk lanjutkan hidupku Engkau bukanlah segalaku Bukan tempat tu, hentikan langkahku Usai sudah, semua berlalu Biarkan hujan menghapus jejakmu Sementara kita masih merabah-rabah Sementara kita masih menduga-duga Sementara kita masih bertanya-tanya Polisi itu sudah bekerja keras sampai hari ini loh Sudah masuk ke delapan bulan Halo Kasus Subang, apa kabar? Nah, jadi kalian tadi sudah dikasih sebuah lagu Sama si Kribu ya Menghapus jejak Jadi apa dong hubungannya lagu tadi Dengan apa yang akan aku ulas hari ini Yuhuuu Anybody home Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesesan atau terdampak di channelku ini Aku si pembezik hatu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Dan buat kalian yang sejauh ini Masih setia dengan channelku ini Banyak cinta buat kalian semua Kita pastinya sudah akrab banget ya Dengan istilah detik-detik terakhir Kasus Subang Dengan pemeriksaan yang berturut-turut akan segera dirilis pelakunya Ya kan? Nah, tapi mudah-mudahan aja Apa yang dikatakan itu pasti dibarengi Dengan kerja keras dari kepolisian ya Secara memang kita ketahui Bahwa adanya pemeriksaan Yang berturut-turut dari para saksi secara serentak Dan akhir-akhir ini juga bertambahnya saksi ya Sekitar 118 Something like that mungkin lebih ya Nah, terus Adanya tes DNA Analisis Dan evaluasi Untuk menentukan siapa sih pelaku Atau dalam dibalik perampasan nyawa Ibu dan anak di Subang Karena melihat dari patron ya Kalau kita itu mau menjahit sesuatu Kita membutuhkan patron ya Kalau memang dilihat dari patronnya itu Emang udah kayaknya Ada yang sepertinya seolah-olah Para saksi ini saling menutupi Satu sama lain Ya kan? Terus kita juga melihat adanya Orang-orang yang sedang di-framing Atau apalah ya Status ini memang seperti Misteri besar ya Di balik kasus ini Terus lagi sepertinya polisi sedang Berusaha keras Untuk memasang Apa ya Seperti potongan-potongan pasel Begitu Seperti awal aku pernah membuat videonya Di awal kali bahwa Kasus ini Akan alat ya Kasus ini memakan waktu Kasus ini Seperti pasel Aku pernah ngomong kayak gitu Bahkan di awal Aku mengawal Kasus subang ini Dan kita semua Sepertinya Dibuat Menduga-duga Ya kan? Dan kita semuanya Berasumsi Kita semuanya Ikut menebak-nebak Kita semuanya Ikut Puyeng Karena Madang Sufi Pengen mengawal Kasus ini Supaya Kasus ini Mendapatkan perhatian Ya Di media Dan juga Terima kasih Buat kekompakan Para youtuber Yang masih Meluangkan waktu Video tentang Subang Dan membantu Untuk meng-up Ya Semoga kita semua Diberikan kesehatan Dan umur panjang Amin Buat orang-orang yang Ada saja Orang-orang yang berkomentar Seperti itu Ya Jangan mau dibodohin Dengan kartu Berarti channel ini Bukan buat Anda Mas Mbak Ya Oke Jadi silahkan Diskip aja Cari channel yang lain Dan Make your life easy Ya Oke Jadi tujuan dari Video ini Atau Aku Membuat video ini Adalah untuk Membantu up Itu saja Ya Kalaupun kalian tidak Menyukai Tarot Anggap saja itu Hukuran Itu saja ya Kalau yang tidak suka Ya sudah lah Tidak usah ditonton Karena bukan Untuk Anda Cincin Ada kejutan apa Untuk para saksi Dengan penemuan-penemuan Baru Dari polisi ini Di sepanjang Jalan jaga Sampai Perbatasan semua Rekaman CCTV Sudah didapatkan Oleh kepolisian Subang Jawa Barat Alhamdulillah Dan Ternyata Sudah Dianalisa Semuanya Cireng-cireng Ada yang Dek-dekan Adanya Saksi baru Juga kita sudah Mendengarnya ya Bisa jadi Membenarkan Kabit Humas Boda Jabar Ibrahim Tumpo Mengatakan Sudah mendapatkan Petunjuk baru Rekaman CCTV ini Serta para Saksi baru Pertanyaan pun Merpet Apakah Sebenarnya J Junior Sempat keluar Di hari Sebelum Kejadian itu Atau Di malam Kejadian Nah Jadi apakah Sementara ini Ada sejak Digital yang Memperlihatkan Dioris Seperti Halnya Bapaknya Oke Menarik sekali Jadi Kita mau Kita Kartunya Adakah Yang Dek-dekan Oke Kita Cari tahu ya Dan ingat Prediksi ini Bisa benar Bisa Meleset Ya Karena Bukan Personal Reading Oke Kalau Personal Reading Biasanya Madem Siki Harus Meditasi dulu Sayang Harus Benar-benar Tahu Apa yang Mau Dicari Tahu Ya kan Misalkan Tentang Seseorang Misalkan Tentang Orang Yang Disenangin Orang ini Sayang Enggak Pandem Siki Butuh Datanya Fotonya Ya kan Ceritanya Gimana Sedikit Aja Hubungannya Berapa Lama Something Like That You know Nah Karena Ini adalah Bukan Personal Reading Ya Jadi Jikalau Energinya Tidak Resonet Harap Maklum Saja Ya Tapi Mudah-mudahan Hari ini Resonet Oke Pertanyaannya Apakah Sebenarnya Y Junior Sempat Keluar Di hari Sebelum Kejadian Sebelum Kejadian Sebelum Sebelum Kejadian Seperti 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 Ceren Dering Di sini Sih Enggak Oke Kalau Enggak Dia Dimana Ada kartu yang terbalik Ya, oke Dia Sepertinya sih ini Energinya dia sedang Tidur Ya, I don't know yet Aduh, ada dua yang Oh my god Adakah yang bisa mengartikan ini? Ya Jadi disini sepertinya dia Kayak lagi enak badan Tapi disini Di kartu yang ini Sepertinya ada sebuah Keinginan Ya Jadi apa dong? Nah Inilah ya Yang mengatakan bahwa Jangan mau dibodohin kartu Kartu ini kan sesungguhnya benda mati Ya kan Yang kita tarik adalah energi Dari sebuah kejadian Dari orang yang mau kita tuju Ya kan Berarti yang mau memberitahu kita adalah Intuisi Atau feeling Ya Memang kalian gak boleh percaya Sama Sama kartu ini Kartu ini benda mati Kalaupun dia hilang Kalaupun dia kebakar Dia benda mati Tidak perlu dipercaya Ya Tetapi yang menggarakkan ini Siapa? Ada kartu yang jatuh Oh my god 50-50 Ya So Aku masih belum Aku masih belum Puas Ada dua yang mau turun Lihat nih Oh my god Oh my god Kartunya bingung Ya Kartunya bingung Jadi benda mati ini bingung Ya Jadi disini mengatakan Iya Dia sebelumnya Sebelum kejadian itu keluar Ya Tetapi Disini Dia ada yang mengontrol Sehingga disini Sepertinya dia Kayak Kayak Apa ya Kayak sakit Kayak apa gitu ya Jadi disini Kartunya terbalik Terus disini Dia Energinya Enggak Gitu loh Jadi seperti apa ya Seperti Energinya Membingungkan Malam itu ya Disini ada Keinginan Gimana dong Tapi disini Mengatakan 50-50 Jadi Sangat Membingungkan Ya Oke Kita tanya lagi ya Jadi Sebenarnya Ye Junior ini Di malam Kejadian itu Lagi Apa Oke Itu aja deh ya Lihat Picture-nya Ini energinya Gede banget loh ini Oh My God Oh My God Oke Jadi Biarkan Nanti ini Polisi Yang akan Apa ya Kita akan Mengetahuinya Nanti setelah Polisi Merilis Terus ada kan Dari kalian itu Yang mengatakan Kasih tau aja sekarang Kalau Dikasih taunya Nanti-nanti Apa Bidanya dengan Anak kecil Nah Seperti itu Jadi Jadi gimana ya Ini di Diamongin apa Enggak ya Karena Energinya Sangat Kuat Gitu Jadi Ini bukan Ranahku Untuk mau Ngatakannya Ya kan Tapi disini Tadi Kelunya 50-50 Barangkali Mungkin pergi Tetapi Atau mungkin Pergi dengan Keluarga kecilnya Terus ketiduran Mungkin gitu Ya kan Oke Jadi maaf ya Ini aku gak bisa Membacanya Ya Terus Udah gitu Apakah Tentang Ini Jejak Digital Yang Memperlihatkan Yay Junior Seperti Halnya Bapaknya Ada gak Rekaman Dia Lagi Nyapain Malam itu Sebelum Kejadian Ya Ini kan yang Kita mau cari tahu Adalah Sebelum Kejadian Sebelum Kejadian Jadi Dia ini Ada gak Rekaman CCTV nya Kalau Kalau disini Bilangnya Agak Susah Agak Sulit Ya Sebelum Kejadian Nah Terus Jadi CCTV Apa Yang menunjukkan Kalau Ada Dia Apa Sesudahnya Sesudahnya Aduh Ini Makin Makin Bikin Kita Yang Wow Kasus Ini Oke Jadi Kenapa Penyelidikan Dari Kepolisian Ini Atau Kenapa Kasus Ini Sangat Membutuhkan Banyak Waktu Karena Memang Mungkin Terlalu Banyak Kepentingan Atau Campur Tangan Dari Beberapa Orang Ya Atau Mungkin Ada Dua Kepentingan Jadinya Memang Saling Menutupi Begitu Nah Sesuai Dengan Lagunya Itu Sebenarnya Dari Orang Orang Ini Atau Saksi Saksi Ini Ada Nggak Sih Mereka Ini Memang Sengaja Menghapus Jejak Mereka Nah Ini Ada 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 Jawabannya Kadangkali Kasus Ini Akan Cepat Terurai Apabila K9 Langsung Diterjunkan Pada Saat Itu Juga Bukan Menunggu Beberapa Hari Kemudian Ya Kan Coba Apa Kata Tarot Ya Ya Oh My God Justice Ya Kartu Ketiga Nah Lihat Ada Dua Timbangan Yang Seimbang Artinya Artinya Adalah Sebuah Keadilan Ya Keadilan Itu Harus Ditegakkan Tapi Anyway Ada Dua Kartu Yang Sudah Aku Tarik Karena Aku Tidak Puas Aku Ambil Tiga Ya Ini Kartu Tiga Ada Kartu Yang Pertama Dan Kedua Ini Adalah Adanya Orang-orang Yang Berusaha Untuk Mengalihkan Perhatian Atau Menghapus Jejak Mereka Itu Dengan Uang Oke Jadi Kita juga Dengar Adanya Apa Adanya Saksi Saksi Bayaran Nah Sebentar Lagi Kalau Polisi Sudah Merilis Kasus Ini Siapa Pelakunya Siapa Dalamnya Atau Minimal Siapa Tersangkanya Pelan-pelan Kita juga Bakalan Tau Siapa Saksi Saksi Yang Dibayar Itu Ya Jadi Kita juga Merasa Aneh Terwawaw Yang Bancol Itu Mana Ya Kan Itu Saya Tau Kemana Dia Ya Siapa Yang Suruh Atau Mana Minimal Mukanya Gitu Tunjukin Ya Kan Ada Dan Disini Adalah Masalah Uang Ya Ini Adalah Uang Bicara Barangkali Memang Adanya Saksi-saksi Bayaran Yang Yang Memang Mengecoh Kepolisian Oke Begitu Aja Buat Kalian Yang Mempunyai Masalah Dengan Kehidupan Ini Apapun Itu Atau Kalian Yang Mempunyai Gangguan Dengan Emosi Ya Atau Kalian Ingin Terapi Ya Terapi Emosi Kalian Yang Tidak Stabil Atau Terapi Untuk Trauma Trauma Kalian Atau Apapun Itu Yang Nanti Bisa Dibicarakan Sama Madan Suki Setelah Boking Waktuku Tau Boking Waktu Itu Artinya Apa Menghargai Waktuku Ya Dan Aku Minta Maaf Kalau Slow Respond Karena Aku Terlalu Banyak Terima Apa Ya Tesan Tesan Dari Kalian Ya Kan Aku Gak Bisa Balasnya Cepat Cepat Ya Jadi Minta Maaf Ini Buat Yang Serius Saja Ya Yang Serius Yang Menghargai Waktuku Oke Finally Begitu Aja Zen Love And Light Salam Cahaya Terus melangkah Melupakanmu Lelah hati Perhatikan Sikatmu Jalan pikiranmu Buatmu Ragu Tak mungkin Ini Tetap Bertahan Perlahan Mimpi Terasa Mengganggu Kucoba Untuk Terus Menjauh Perlahan Hatiku Terbelanggu Kucoba Untuk Lanjutkan Hidupku Engkau Bukanlah Segalaku Bukan Tempat Hentikan Hentikan Langkah Usai Sudah Semua Berlalu Biar Hujan Menghapus Jejakmu Terus Melangkah Melupakan Mu Lelah Hati Perhatikan Sikatmu